Senin 5 Agustus 2013 atau 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijriah, suasana di Terminal Lebak Mulus, Jakarta Selatan tampak lebih sepi. Meski kemarin sempat mengalami lonjakan jumlah pemudik hingga 20 ribu orang, namun hingga Senin siang jumlah pemudik tak lebih dari 2 ribu orang. Sepinya pemudik di Terminal Lebak Mulus diduga akibat banyaknya program mudik gratis bersama yang diadakan oleh perusahaan-perusahaan. Kalau menurut analisi kita, ya kita mungkin secara bersama bisa mengetahui mungkin ada faktor penurunan penumpang harus mudik ini juga dengan adanya mudik baring gratis ada dari beberapa perusahaan swasta dan ada instansi-instansi yang menyiapkan untuk angkutan mudik gratisnya. Meski pemudik terbilang sepi, Terminal Lebak Mulus tetap menyediakan 659 armada bis untuk mengantisipasi kemungkinan lonjakan penumpang pada 2 hari ke depan. Bila di Terminal Lebak Mulus sepi, suasana kontras terlihat di pusat kota Jakarta. Kebadatan lalu lintas terjadi di ruas jalan Jenderal Sudirman menuju Bundaran Hotel Indonesia. Penyebab kemacetan adalah banyaknya kendaraan yang antri untuk masuk ke pusat-pusat perbelanjaan di kawasan ini. Jalan utama ibu kota seperti Jalan MH Tamrin juga cukup ramai dan lancar. Tak seperti tahun lalu yang cukup lengang di hari-hari jelang lebaran.